Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini Bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk anda Berikut selengkapnya Pasca kebakaran Santri pesantren Safinatun Najah Pasaman Barat Gelar ujian di tenda darurat Bocah 10 tahun di Padang Pariyaman Diduga dianiaya ibu kandungnya sendiri Kesepakatan dagang Jawa Timur dengan Sumatera Barat Capai 200 miliar rupiah Pasca kebakaran yang menimpa pesantren Safinatun Najah Pasaman Barat Dua minggu lalu Puluhan santri mengikuti ujian semester genap di tenda darurat Semin pagi merupakan ujian hari pertama Setelah terlambat satu minggu Dari jadwal semula Ujian terpaksa dilaksanakan di tenda darurat Karena ruangan kelas Serta asrama mereka Hangus terbakar Para santri terlihat serius mengerjakan semua soal ujian Meski sebagian besar buku dan perlengkapan belajar mereka Sudah ludes terbakar 41 santri yang ujian fikih Dan mata pelajaran Nahu ini Diawasi sejumlah tenaga pengajar Meski di bawah tenda darurat Namun para santri kelas 7 dan kelas 8 Tetap semangat Agar bisa naik kelas Pondok pesantri Sekarang lagi Laksanakan ujian Semester genap Yang sempat tertunda Sepekan lalu Karena pasca kebakaran Jadi ujian dilaksanakan di Tenda BNPB Yang sudah disiapkan Ujian hari ini Pelajarannya Fikih dan Nahu Sekitar Satu pelajaran itu sekitar Satu jam lebih Satu jam setengah Untuk ujian ada 12 hari Pak Pondok pesantren Safinatul Najah Simpang 4 Pasaman Barat ini Terbakar hari Sabtu 10 hari lalu Empat ruangan asrama Dan ruang belajar Peserta isinya Ludes dilalap si jago merah Akibat kejadian ini Para santri Kini kesulitan Dalam menuntut ilmu Karena sebagian besar Peralatan belajar mereka Habis terbakar Safatululum melaporkan Dari Pasaman Barat Ratusan keluarga Di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Hingga kini Masih tinggal Di Hunian Sementara Rumah mereka Yang rusak Akibat kempa 25 Februari Tahun lalu Masih dibiarkan Terbengkalai Dan tak diperbaiki Mereka berharap Bantuan Hunian Tetap dari pemerintah Yesi salah satunya Warga Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai ini Hampir semua bagian rumahnya Hancur di Guncang Gempa Ia Masih tinggal Di Hunian Sementara Yang berdinding terpal Dan dihuni Dua kepala keluarga Beberapa kali Rumah tempat tinggal Daruratnya Dihantam Angin Kencang Sedangkan Bantuan Hunian Bantuan Hunian Tetap dari pemerintah Belum bisa ditempati Mereka belum bisa Menyelesaikan Rumah bantuan tersebut Karena bahan bangunannya Masih kurang Sebelum ini Ada musibah lain Ini Roboh pertama Kenapa Roboh kedua Ada angin petang Ristati Warga Jorong Kampung Alang Juga bernasib sama Rumahnya yang rusak berat Akibat keempat tahun lalu itu Tak layak lagi ditempati Saat hujan datang Tempat tinggalnya Kerap bocor Pasalnya Huntara yang dihuninya Telah berusia Sekitar Satu tahun setengah Menurut Tati Dana bantuan dari BNPB Telah masuk Kerekening mereka Namun belum bisa digunakan Karena ada masalah teknis Dan regulasi Belum pernah melihat Terdaftar ada Tapi Belum nampak Berarti uang itu Sudah ditermasukkan Kerekening Kerekening sudah ada Tapi belum bisa diambil Tapi belum bisa diambil Berarti Kalau uang itu belum ada Belum bisa dibangun rumah ini Kalau sudah ada Kita bangun lah Untuk apa Beli bagus Kita tinggal di dalam rumah Daripada seperti ini kan Tapi karena Kondisi uang yang belum ada Seperti ini lah Para korban gempa Berharap Agar bantuan rehabilitasi Segera terrealisasi Sehingga Mereka bisa tinggal Di rumah yang nyaman Dan aman Dibanding daerah lain Dibanding daerah lain di Indonesia Penanganan korban gempa pasaman Memang yang paling lambat Dan lamban Sebagai perbandingan Bulan April lalu Ratusan korban gempa Cianjur Telah menempati hunian tetap Yang dibangun pemerintah daerah setempat Para korban Hanya menempati hunian sementara Selama lima bulan saja Safatul Ulum Melaporkan Dari Pasaman Barat Kemarau panjang yang terjadi Selama beberapa waktu terakhir Merugikan petani Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Pasalnya Sumber air di daerah mereka minim Sehingga petani kesulitan Mengairi sawah mereka Sejak beberapa bulan lalu Air tidak mengalir Di saluran irigasi mereka Akibatnya Banyak sawah yang mengalami kekeringan Bahkan sebagian sawah Terancam gagal panen Karena tanaman padi Tidak tumbuh normal Akibat kekurangan air Menurut petani Mereka membutuhkan sumur gali Untuk memasok air Sebab sumber mata air yang ada Airnya tak lagi mengalir Akibat kondisi ini Petani mengaku Hasil panen mereka Menurun hingga 20% Tidak melosot Tidak air payah Musim kemarau Tidak payah air di sini Tidak payah air Tidak ada Musim panen Apa pernah juga sempat Membeli ke luar air Tidak Kalau untuk sawah Tidak bisa beli ke luar Jauh turun Kalau hasil panen Kalau musim panen Turun dari 20% lebih Sudah lama Kalau musim kemarau Tidak bisa lagi Sebagian besar warga Di kecamatan Baso Berprofesi sebagai petani Termasuk juga Di Nagari Koto Tinggi Kawasan ini berada Di dataran tinggi Sumber air Menjadi sarana Yang paling dibutuhkan petani Keterbatasan biaya di Nagari Menyebabkan petani Bisa mengatasi Kebutuhan sarana mereka Keterbatasan biaya di Nagari Menyebabkan petani Tak bisa mengatasi Kebutuhan sarana mereka Pertanian Sesuai dengan kondisi Geografis Nagari Koto Tinggi Nagari Koto Tinggi Terletak di kemiringan Tentu terbatas Tergantung Dengan situasi Belajar iklim Sehubungan dengan tersebut Tentu Yang namanya Membangun Tentu tidak Sebenarnya bisa Tahun ini Nagari Koto Tinggi Memperoleh bantuan Jaringan irigasi Usaha tani Dan pembangunan Jalan usaha tani Dari dana alokasi Khusus pemerintah pusat Sebesar Rp350 juta Dina Emrina Melaporkan Dari Kabupaten Agam Beginilah warna-warni Kampung Pancasila Yang terletak Di Nagari Kunangan Pari Rantang Kecamatan Kamangbaru Sijunjung Kampung yang dihuni Warga dari berbagai Daerah dan etnis ini Resmi dinamakan Kampung Pancasila Tugu Burung Garuda Berwarna kuning emas Menjadi monumennya Berbagai budaya Tanah air Ada di sini Selain budaya Dan kesenian Minangkabau Sebagai warga asli Juga ada budaya Dan seni etnis Batak Tari Tortor Dan ulos Menjadi ciri khasnya Ada juga warga Dari suku Jawa Tandu-tandu Yang mengusung Tokoh masyarakat ini Gambaran budaya Zaman kerajaan Di Pulau Jawa Tempo dulu Meskipun berasal dari daerah Dan suku berbeda Namun Di Kampung Pancasila ini Warga bersatu Dan bekerja sama Nah di sini semua iknis ada Ada Jawa Ada Nias Ya yang jelas Yang mayoritas Minang ya Ada Jawa Ada Sunda Ada juga Bali Di sini Dan kami sangat Bekerja keras Bekerja sama Untuk pembangunan Negeri Kunangan Pari Rentang Untuk khususnya Kabupaten Sijungjung Kalau kita sangat Senang sekali Sehingga dengan adanya Kampung Pancasila ini Mengingatkan kita kembali Bahwa Indonesia ini Banyak Suku-suku Budaya Dan agama Dan di tempat kita ini Seperti itu Sehingga Kita senang sekali Menyambutnya Ini penerapan Pancasila lebih Tertanan di jiwa-jiwa Masyarakat Apresiasi buat kami Selaku kami Warga Sunda Yang tinggal di Negeri Kunangan Pari Rentang Sumatera Barat ini Kalau bisa Event-event seperti ini Bukan hanya Menjadi Kampung Pancasila saja Kalau bisa Dijadikan pesta rakyat Jadi Bagaimana toleransi Di budaya Baik Suku-suku tempat kita Agama-agama tempat kita Di Kunpar ini Sangat berdampingan hidupnya Tidak ada yang membedakan Suku A Suku B Suku C Itu tidak ada Kita semua disini Saudara Menjadi satu kesatuan Yang dinagari Kunpar ini Terbentuknya Terbentuknya Kampung Pancasila Digagas Wali Nagari Kunpar Untuk menyatukan warganya Yang beraneka Suku bangsa Tujuannya Agar tercipta persatuan Dan kebersamaan Tanpa menonjolkan ego Kedaerahan masing-masing Saya Ngomong sama masyarakat Kalian Ingin membangun Apa Kampung Pancasila Mau Mau bekerja Mau Mau tanpa duit Mau Oke Kita mulai hari itu Istilah kita disini Dimana bumi dipijak Disitu langit Dijujung Jadi Perantau yang Selama ini Tidak ada aturan Sekarang Dia udah Pake grup Kita Ngomong sama grupnya aja lagi Jadi ini pantangannya Ini pantangannya Ini larangannya Saya Sekalut Dandim 030 Sangat berbahagia hati Hari ini kita Mengukuhkan Menyesuaikan Kampung Pancasila Di Nagari Tempat Kabupaten Sejunjuk Tujuan dari Perasaan Kampung Pancasila ini Salah satunya Tugas dari kita Mendukung Program pemerintah Yaitu dari BPIP Dan Pelihara Ideologi Pancasila Dimana kita Mempelihara Mengamalkan Dan mengajarkan Dan membina Masyarakat Agar Ideologi Pancasila ini Terus berada Di hati masyarakat Kecamatan Kamang Baru Si Junjung Dulunya Merupakan daerah Tujuan transmigrasi Warga Dari berbagai provinsi Di tanah air Pada masa Pemerintahan Presiden Suharto Tahun 70-an Tujuannya Untuk membuka Kawasan Dan penyebaran Tenaga kerja Dari daerah padat Ke daerah baru Eko Pangestu Melaporkan Dari Si Junjung Terima kasih telah menonton